Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah SWT. Tidak lupa salawat dan salam. Semoga tersurah pada bagina Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya Rahmat Puryodo menghadirkan sebuah kajian bersama Wan Umah terkait dengan bagaimana kita menjadikan Ramadan sebagai bulan yang luar biasa. The Amazing Moment of Ramadan. Bagaimana Ramadan menjadi sebuah momentum yang luar biasa, yang memberikan kesan yang berbeda dan berbeda dengan Ramadan-Romadon sebelumnya. Dalam beberapa seri kajian, insya Allah kita akan coba gali, kita akan coba dalami bagaimana menjadikan Ramadan tahun ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19, virus corona, tidak menjadikan kita surut semangatnya. Tidak menjadikan kita luput dari menikmati hal-hal yang sudah Allah sediakan di bulan yang istimewa ini. Di sesi pertama ini, insya Allah saya akan sampaikan sebuah kajian tentang bagaimana menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan perbaikan. Bulan yang menjadikan seseorang dari yang buruk jadi baik, dari yang baik jadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang terbaik, dari yang terbaik menjadi sempurna. Karena kita harus meyakini, tuntunan Islam yang sempurna, paripurna, dan menjadi tanda ridho Allah Ta'ala ini, akan bisa kita rasakan di bulan yang istimewa ini. Minimal ada tiga perbaikan yang akan kita alami di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah berfirman, Ya yuhalladina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Sebagaimana orang-orang sebelum kita, mereka pun mendapatkan kewajiban ini dari Allah Ta'ala, La'allakum tat-takun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Banyak ulama menyatakan, La'allakum tat-takun ini sebagai sebuah kepastian, keniscayaan. Tidak mungkin tidak, seseorang yang berpuasa, niscaya ia akan mendapati ketakwaannya meningkat. Dan bicara ketakwaan, kita bicara tiga perbaikan. Tiga perbaikan ini, yang pertama adalah perbaikan hati. Yang kedua, perbaikan relasi. Dan yang ketiga, perbaikan orientasi. Perbaikan hati bermakna bagaimana kita bisa terus mengolah raja yang ada di tubuh kita, menjadi pengatur terbaik dari segala ucapan, sikap, dan perbuatan kita. Perbaikan hati ini disebutkan dalam sebuah kalimat yang sederhana, Man aslaha, sari rotahu, aslahallahu ala niatahu. Barang siapa yang ia terus memperbaiki sari rotahu, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang terahasiakan dari orang lain dalam dirinya, aslahallahu ala niatahu. Maka Allah SWT akan memperbaiki ala niatahu, segala hal yang nyata dari dirinya, segala hal yang nampak dari dirinya. Hal ini mengandung makna jika kita meniatkan Ramadan sebagai bulan agar kita lebih bersih hatinya. Karena Ramadan adalah kesempatan kita menghapus segala dosa. Dengan niat yang benar, tujuan yang lurus, maka Ramadan efektif akan membersihkan hati seseorang sebersih-bersihnya. Barang siapa yang ia melaksanakan ibadah saum, awaman koma atau ia berdiri di waktu malam di bulan saum, untuk melaksanakan takorub, mendekat kepada Allah SWT, dan itu efektif akan menjadikan hatinya lebih baik dibanding sebelumnya. Maka Allah akan mengampuni segala yang menjadi dosa-dosanya. Diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dosa itu terkait dengan bersih dan tidaknya hati. Karena kita tahu baginda Nabi pernah mengatakan, barang siapa ia berbuat dosa, maka dosa itu akan menjadi setitik hitam yang akan mengotori hatinya. Jika ia terus berbuat dosa, bertambah titik hitamnya. Namun, baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, jika ia bisa beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT, maka satu istighfar menghapus satu bintik hitam. Semakin banyak istighfar, semakin banyak bintik hitam terhapuskan. Inilah mengapa Ramadan sering disebut sebagai bulan magfirah, bulan ampunan. Dan ampunan ini terkait dengan pembersihan hati kita. Semoga dengan Ramadan hati kita semakin bersih, semakin sadar, semakin faham, semakin yakin. Bersihnya hati ditandai dengan sadarnya kita. Dari mana kita berasal? Semakin fahamnya kita untuk apa kehidupan ini dilalui. Dan Ramadan mengkondisikan kita untuk beribadah. Apapun kondisi yang sedang terjadi, termasuk dalam keadaan pandemi virus corona ini. Yang ketiga, semakin yakin kita ini akan menuju kemana. Tiga pertanyaan paling mendasar yang akan menjadi renungan bagi hati kita. Dari mana kita? Untuk apa hidup dijalani? Dan hendak kemana kita menuju? Jawabannya satu. Dari Allah SWT, untuk Allah SWT, dan akan kembali pada Allah SWT. Hatinya baik, maka segala hal yang menjadi ucapan, sikap, dan perbuatan yang akan baik. Dan kita tahu bagaimana Ramadan itu bisa menahan diri dari segala perbuatan, segala sikap, segala ucap yang tidak seharusnya terjadi. Minimal kita tertahan, sedang puasa. Jangan sampai bicara yang kotor. Minimal kita sadar, sedang puasa. Jangan berbuat keburukan. Minimal kita yakin, ini puasa setiap menitnya, bahkan setiap detiknya, setiap kelahan nafasnya, bernilai ibadah. Sebuah ibadah yang begitu panjang, sedari terbit fajar, hingga tenggelam matahari, semua kegiatan, semua aktivitas nilainya ibadah. Jika sholat, hanya dari takbir, kemudian hingga salam, itulah ibadah mahdoh kita. Tapi sahum, sedari kita imsak menahan diri, dari segala yang membatalkan, hingga nanti jalan berubah, itu sebuah bernilai ibadah. Dan jika itu diniatkan sebagai upaya memperbaiki hati, maka akan baiklah segala ucapan, sikap, dan perbuatannya. Contoh nyata dalam kehidupan kita, seringkali ketika sedang puasa, orang saling mengingatkan. Ketika ada pembicaraan yang jelek, ketika ada indikasi mau membicarakan keburukan orang lain, eh jangan ngomong jelek, jangan bicarakan keburukan orang, jangan meledek, ini sedang puasa. Ada suasana untuk mengingatkan hati agar baik. Itu perbaikan yang pertama. Dan perbaikan hati inilah yang menjadi intisari dari bagaimana seseorang menjadi insan yang bertakwa. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua yang Allah muliakan, adalah perbaikan relasi, perbaikan hubungan kita dengan Allah s.w.t. Hati tempat ketakwaan, dan hati ini tempat kita menyemai segala hal yang membuat kita bertambah dekatnya, bertambah ridoknya, bertambah bahagianya kepada Allah s.w.t. Dan tambahan takwa, kepastian bertakwa, berbanding lurus dengan sebaik apa ia merasakan kedekatan Allah s.w.t. Seridok apa ia terhadap segala ketentuan, tuntunan, dan tuntutan dari Allah s.w.t. Dan ketakwaan, indikator nyatanya adalah sebahagia apa ia ketika melaksanakan segala hal yang menjadi ketentuan dari Allah s.w.t. Jadi perbaikan relasi ini sangat erat kaitannya dengan puasa. Kutiba alaikumusiam, la'alakum tatakun, sa'um dilaksanakan, maka pasti takwa didapatkan. Jika tadi perbaikan hati terkait dengan keimanan, ya'yuhladina amanu, wahai orang yang beriman, dan iman asal pokoknya itu tunduknya hati kepada Allah s.w.t. memenarkan segala yang datang darinya, maka ketika diikuti dengan perbaikan relasi dalam bentuk sa'um, la'alakum tatakun, segera ketakwaan itu akan didapatkan. Takwa adalah makna yang tadi saya sebutkan, semakin dekatnya, berarti semakin ia banyak mengingat Allah s.w.t. semakin ridonya, berarti ia semakin banyak bersyukur kepada Allah s.w.t. semakin lagi ia bertambah dekatnya, ridonya, bahagianya, berarti ia semakin merasakan tanda-tanda ridho Allah s.w.t. atas ketaatan yang ia lakukan. Dan ini sesuatu yang harusnya membuat kita merasa luar biasa ada di bulan yang istimewa ini. Yang pertama, perbaikan hati. Dan perbaikan hati melahirkan perbaikan lisan, ucapan, dan sikap. Jika perbaikan relasi, ini akan melahirkan perbaikan hubungan dengan sesama manusia. Para ulama merumuskan dengan sebuah kalimat. Man aslaha ma'bainahu wa'bainallahu ta'ala aslahallahu ma'bainahu wa'bainannas. Barang siapa yang ia bisa memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah s.w.t. Aslahallahu ma'bainahu wa'bainannas. Ketika ia mampu membangun hubungan vertikal kepada Allah s.w.t. Semakin dekat, semakin ridho, semakin bahagia dengan Allah s.w.t. Aslahallahu ma'bainahu wa'bainannas. Maka Allah lah yang akan memperbaiki hubungan dirinya dengan sesama manusianya. Hubungan horizontalnya. Jadi baiknya hubungan dengan Allah hablum minallah dijamin akan memperbaiki hablum minannas. Perbaikan hubungan dengan sesama manusia. Mari kita perhatikan. Saum ini mendidik kita untuk menahan lapar, menahan dahaga, dan segala yang membatalkan. Karena Allah s.w.t. Imanan wahtisaban. Semata karena iman kita, semata karena kita mengharap hari perhitungan, keridoan Allah s.w.t. di sana. Ketika kita merasa lapar, merasa haus, otomatis kita bisa langsung empati. Bagaimana rasanya orang yang kelaparan, orang yang kehausan, orang yang berketerbatasan. Dan empati ini menimbulkan kebijaksanaan untuk melahirkan pengertian, toleransi, perhatian, kepedulian pada sesama kita. Sebagaimana ibadah sholat, mulai dari takbir, fatihah, iftitah, fatihah, surat, ruku, iktidal, sujud, hingga atahiyat. Semua yang kita baca adalah sebuah proses perbaikan hubungan dengan Allah. Di akhir sholat, Assalamualaikum. Secara fikih, itu memang menutup rangkaian ibadah sholat. Namun secara maknawi, ia sebuah komitmen bagi kita untuk mengucapkan, untuk menghadirkan, untuk mengupayakan Assalam, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian bagi orang-orang sebelah kanan kita, bagi orang-orang sebelah kiri kita. Itulah mengapa dalam Islam selalu mengundung unsur perbaikan hubungan dengan Allah akan membawa perbaikan hubungan dengan sesama manusia. Terakhir, Bapak Ibu dan Akang Teteh yang mempunyakan Allah SWT adalah perbaikan orientasi. hati, relasi, dan orientasi. Perbaikan orientasi ini disebutkan dalam sebuah kalimat ringkas oleh para ulama dengan kalimat, Man amila li akhiratihi kafahullahu amradunyahu. Barang siapa yang ia beramal untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan memberikan kecukupan untuk segala kehidupan dunianya. Artinya, jika kita masih berasa berkekurangan akan kehidupan dunia, mungkin tujuan kita belum akhirat. Dan saum adalah sebuah ibadah dahsyat yang balasannya langsung kita dapatkan dari Allah SWT. Jika ibadah lainnya ada faktor kali, ada faktor jumlah atas imbalan pahala, maka saum itu langsung dibalas oleh Allah SWT. hambaku berpuasa apapun puasa yang ia lakukan ada unsur dilaksanakan karenaku dan karena ia melaksanakan untuk mencari ridhoku aku sendiri yang akan membalasnya. Demikian fitman Allah SWT dalam hadis kursi. Semoga perbaikan hati, perbaikan relasi, perbaikan orientasi menjadikan kita sebagai seseorang yang benar dalam bertakwa kepada Allah SWT. Karena insan yang bertakwa adalah insan yang hatinya dipenuhi dengan kesadaran, pemahaman, keyakinan bahwa ia tahu dari mana ia berasal, untuk apa hidup dia jalani dan kemana hidup ini menuju. Dan hati yang kokoh hubungannya dengan Allah adalah hati yang ia begitu dekat dan merasakan kedekatan Allah SWT dalam bentuk karunia, pengawasan, ilmunya, takdirnya, merasakan keridoannya dengan adanya tuntunan Islam. Dan akhirnya ia merasa bahagia di setiap ibadahnya. Dan perbaikan orientasi mudah-mudahan meluruskan bahwa kehidupan yang sebenarnya memang bukan di dunia ini. Ini tempat ujian, ini tempat kita hanya lewat, ini tempat kita mampir sebentar untuk kelak kita mendapati kehidupan sebenarnya di akhirat kelak. Dan setiap saum pasti mengingatkan kita untuk mengetahui bahwa nanti di akhirat, di surga, ada satu pintu yang dikhususkan bagi orang yang saum yaitu pintu aroyan. Hadirin yang menyebabkan Allah SWT, semoga kita termasuk orang-orang yang diberi karunia untuk bisa terus melakukan perbaikan diri, perbaikan hati, perbaikan relasi, perbaikan orientasi dan itulah yang menjadi jaminan, janji dari Allah SWT, semoga kita menjadi insan yang bertakwa. Untuk itu hadirin, mari kita bersama tundukkan kepala kita memohon pada Allah SWT dengan sebuah doa yang menjadikan kita bisa benar-benar menjadikan Ramadan ini sebagai bulan perbaikan. Doanya sederhana tapi syarat dengan makna. Allahumma inni Allahumma maaf Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadanali wa salimhu minni mutakobbalan Allahumma ya Allah salimni selamatkan hamba li Ramadan untuk bulan Ramadan. Semoga hamba sehat, semoga hamba semangat, semoga hamba kuat menghadapi Ramadan di tengah wabah pandemi ini. Wa salim Ramadanali semoga hamba diselamatkan selama bulan Ramadan dari segera marah bahaya, gangguan dan musibah khususnya tidak terkena wabah virus corona ini. wa salimhu minni dan ya Allah selamatkan Ramadan bulan suci, penuh keberkahan, penuh kebaikan itu mini dari hamba. Semoga hamba bukan termasuk orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, yang buruk, dan tidak bermakna di bulan yang indah ini. mutakobbalan. Dan semoga amal ibadah hamba sekecil apa amal itu diterima olehmu ya Allah. Demikian sajian dari saya terkait dengan Ramadan sebagai bulan perbaikan, sebagai bagian dari keajaiban Ramadan. Saya rahmat periode undur diri. Aku lukuh lihada wa astagfirullahali walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.